Jangan duduk, terima kasih kepada Koshikci hari ini, Shalom, selamat pagi semua, ada sukacita, yurlah Tuhan hari ini, wah luar biasa. Lalu yang terakhir tadi, hidup hanya sekali, bukan dua kali atau tiga kali, orang Kristen bukan percaya karena, atau orang itu mati, balik di hidup dua kali, tiga kali, manusia hanya hidup sekali. Dan kalau saya merenungkan hidup saya secara pribadi, tak sampai 14 tahun, saya sudah genap 70 tahun, wah luar biasa. Tapi saya mau genap 70 tahun, lalu saya mengaku usia saya senja. Sekarang belum lagi, haleluya. Oh saudara, hidup hanya sekali, saudara. Dan saya sudah mengambil keputusan, waktu saya berusia 28 tahun, hanya satu cara saya dapat mentaati perintah Tuhan yang utama. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Hanya satu cara saya dapat mentaati, hukum terutama yang Yesus sampaikan kepada orang yang percaya. Yaitu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan bukan hanya dengan sepenuh hati, tetapi dengan sepenuh masa. Wah saudara, hari ini saya mau kongsikan satu tema, itu panggilan seorang pekerja penuh masa. Satu temanya adalah melayani dengan pengharapan. Satu Korintus 9 ayat 10. Saudara, panggilan seorang pekerja penuh masa ini adalah suatu panggilan karena Tuhan yang memanggil. Dan melayani panggilan sepuluh masa ini adalah panggilan sepuluh hidup. Sepanjang hayat sehingga maut. Kadang-kadang kita katakan, kalau sudah berkawin itu sehingga maut bercerai. Saya rasa lebih kurang sama dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan adalah untuk sepanjang hayat. Khususnya untuk mereka yang dipanggil sebagai pekerja penuh masa. Dan saya dahului perkongsian firman Tuhan dengan satu permintaan maaf kepada jemaah. Kadang-kadang bukan setiap perkara apa saya sampaikan, kamu boleh percaya. Jadi kamu harus menilai. Hari itu, wah saya menyesal, itulah ada benar juga ini online, saya menonton balik kepada saya. Dan saya pernah berkata seperti ini. Kalau saya dapat satu juta ringgit, saya letak jawaban sebagai pastor sidang. Wah saya mau tarik balik lagi itu. Haleluya. Saya bertumpat, saya menyesal, haleluya. Kalau saya dapat satu juta ringgit, saya tidak letak jawaban tapi melayani secara percuma. Maksudnya tidak terima gaji. Itu lebih baik. Sebab panggilan itu sepanjang hayat. Wah luar biasa. Dan tidak ada persaraan. Kalau saudara lihat tokoh-tokoh iman, mereka mati genap umum mereka. Full of years dalam bahasa Inggris. Tidak ada persaraan. Khususnya mereka yang dipanggil untuk melayani penuh masa. Saudara, dalam divisus 4, ayat 11, disitu saya banyak kali sudah mengulasnya beberapa bulan yang lalu. Di antaranya adalah, Tuhan memberi kita rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi jemaah, untuk mematangkan jemaah, lima jawatan ini harus ada di tanah-tanah jemaah Tuhan. Dan hari ini saya mau fokuskan kepada gembala-gembala. Sebab mungkin dalam pahaman kita dalam SID, pastilah penggembala-sidanglah yang pekerja penuh masa. Kalau tidak ada rasul dan nabi pun, ini saya petik dari John Calvin. Dia katakan bahwa kadang-kadang Tuhan mengutus rasul dan nabi juga. Tapi biasa yang ada adalah dikulang-dokter dan pastis. Apakah maksudnya dokter itu pengajar? Pengajar yang mengajar kehidupan Tuhan, yang kedua adalah gembala-gembala. Dan di kota Geneva, mungkin baru 20 ribu orang, semua orang percaya Tuhan. Bahkan John Locke, seorang anak Tuhan dari Scotland. I have not found anywhere like Geneva, it is heaven on earth. Kesaksian John Locke, yang berhempas pulas, mendekatkan kebenaran di negara Scotland. Dia mengatakan beberapa waktu di Geneva, dia lihat paling dengan John Calvin, begitu luar biasa. Dan dia katakan sebab ada doktor-doktor dan gembala-gembala, doktor di situ hanya pengajar. Tidak semestinya ada gelang doktor atau PhD seperti yang kita fahami pada abad yang ke-21. Sedangkan hari ini, kalau Tuhan mengizinkan, saya ingin memausikan empat perkara tentang panggilan seorang pekerja penuh masa. Dan ayat yang saya petik tadi dari 1 Korintus 9 ayat 10. Paulus memberi bucah Sabtu 9, bagaimana jemaat harus menyokong pelayanan, khususnya mereka yang dipanggil untuk memberitakan injil. Dengan kata lain mungkin pekerja penuh masa. Dan dia mengatakan seperti ini, pembajak harus membajak dengan pengharapan. Yang mengirik harus mengirik dengan pengharapan. Maksudnya pelayanan masker dan pekerja penuh masa, mereka harus melayani dengan pengharapan. Dalam konteks bab 9, itu tentang keperluan secara berkirian. Supaya jemaat menyokong pelayanan pekerja penuh masa. Dengan kawangan, dengan berkongsian harta benda. Sehingga hamba-hamba Tuhan dapat mengatakan bahwa mereka sedang membajak dengan pengharapan. Dan juga sedang mengirik dengan pengharapan. Saudara, perkara yang pertama tentang sebuah panggilan seorang pekerja penuh masa adalah pengorbanan dan penanggalan. Mungkin hari ini ada beberapa perkataan yang susah sedikit. Dalam bahasa Inggris, sacrifice and divestment. Penanggalan. Saudara, apakah maksud saya tentang perkataan penanggalan ini? Ada beberapa kisah dalam perjanjian lama. Bila tokoh-tokoh iman itu dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka diberi jubah. Mereka diberi baju. Jubah itu baju. Kalau soal Yusuf, dia diberi jubah yang dikatakan di sini, maha indah baginya. Dia ada sepuluh abang-abangnya. Dan dia ada satu adik. Kemudian akhir dinamakan Benyari. Jadi ada dua belas anak lelaki. Yaakub. Yaakub ini adalah bapak leluhur kita. Dari kejadian bab 26 sampai bab 37. Menceritakan tentang riwayat Yaakub. Dan kemudian bab 37 tentang Yusuf sampai akhir kitab kejadian. Bab yang ke-50. Dan Yusuf itu diberi jubah. Perasaan abangnya lain. Bahkan mereka rasa iri hati. Dan kemudian berancang untuk menghutuknya. Oh, sebenarnya luar biasa. Jubah yang mata indahnya. Atau berwarna-warni. Kalau in English, this one translation. A multi-colored rug. Jubah yang mungkin ada tujuh warna. Seperti pelangi. Tapi abang-abangnya dapat jubah biasa. Hanya coklat saja. Yusuf ada jubah. Jubah itu melambangkan panggilan Tuhan atas Yusuf. Jubah itu melambangkan yang berwarna-warni. Melambangkan karunia-karunia. Yang Tuhan letakkan dalam hidup Yusuf. Dahulu karena tidak ada universiti. Tetapi Yusuf adalah pentadbir yang unggul. Yusuf adalah pemerintah, pemimpin yang unggul. Sebab pada waktu 17 tahun, dia masih remaja. Bapaknya sudah tahu potensi panggilan Tuhan atas Yusuf. Kalau saudara, baca riwayat Yusuf. Abang-abangnya. Koyangkan bajunya. Campahkan dia ke dalam satu kuang. Merancang untuk membunuh. Ada dua abangnya si Rubin dan Yahuda. Berusaha untuk menyelamatkan si Yusuf. Dan kemudian waktu dia berdiri di hadapan Fir'aun. Diangkat sebagai Perdana Menteri. Orang kedua hanya Fir'aun yang lebih besar. Tetapi Yusuflah yang memerintah Mesir. Berpuluh-puluh tahun lama ini. Dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Wah saudara, inilah maksudnya Jubah. Mungkin ditanggalkan oleh abang-abangnya. Tetapi panggilan dan karunia itu tidak dapat ditanggalkan oleh manusia. Saudara, mungkin poin yang pertama tentang panggilan seorang pekerja penuh masa. Adalah panggilan dan karunia setiap hamba-hamba Tuhan. Adalah pemberian Tuhan. Episus 4 dan ayat 11 mengatakan Tuhan Yesus yang naik ke solja. Dia yang memberi rasu. Dia yang memberi gembal. Kepada Jubah. Dan panggilan dan karunia-karunia. Seorang pekerja penuh masa. Adalah pemberian Tuhan. Untuk memberkati bangsa pilihannya. Atau umat pilihannya. Saudara, Kesah yang kedua tentang Elisa. Dan saya sudah beritahu kepada multimedia. Hari ini mungkin banyak keberman Tuhan. Mungkin yang pertama saya mengajak saudara membaca bersama dua raja-raja. Bab yang kedua. Bab yang kedua. Saya baca ayat yang ketiga belas. Ini tentang panggilan Elisa. Saudara tahu, Elisa adalah pengganti Nabi Iliya. Dan apa yang berlaku waktu Iliya diangkat ke sorga. Saya mau saudara perhatikan. Juba. Ketika Elisa melihat itu. Ayat 12. Dua raja-raja ayat 12. Melihat Iliya diangkat. Maksudnya sekarang ialah pengganti. Hamba Tuhan. Maka berteriaklah ya. Bapakku. Bapakku. Kerita Israel dan orang-orang yang berpuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya. Dan dikoyakkannya menjadi dua koyakan. Wah luar biasa. Tidakkan pertama Elisa. Waktu dia lihat Iliya naik. Adalah dia menggoyakkan bajunya sendiri. Wah. Mungkin ada pasti lagi baju di dalam dela itu. Bukan dalam jatuh tanah. Haleluya. Dan disini mengatakan sesudah di umutnya jubat Iliya yang telah terjatuh. Waktu Tuhan mengatakan Iliya ke surga. Iliya dan Inok tidak pernah mati. Hanya dua manusia yang masuk. Tidak. ius.